Sebagian pelayanan kantor dinas sosial Lampung Utara dikosongkan kena diusir warga yang mengklaim sebagai pemilik lahannya. Di kaca kantor dinas sosial ini tertempel segel tanah milik Sukojo Satwai dan sudah bersertifikat. Bangunan yang dikosongkan terdiri dari ruang kepala dinas serta beberapa ruang staff lainnya. Pengusiran kantor dinas sosial ini terjadi karena negosiasi ganti rugi lahan antara pemiliknya dengan Pemkap Lampung Utara tak berhasil. Pemilik lahan meminta ganti rugi uang sebesar 3 miliar rupiah dan harga itu tidak dikabulkan Pemkap Lampung Utara. Mengklaim bahwa tanah itu milik mereka, milik dia, karena sudah sertifikatnya atas nama Pak Sukojo. Nah kalau bangunannya milik pemilik daerah. Kalau bangunannya milik pemilik daerah itu sudah pada pindah semua kayaknya? Ya, mereka memang karena minta ganti rugi Rp3 miliar, jadi pemerintah ini nggak sanggup bayar Rp3 miliar. Secara garis batas tanah, bangunan dinas sosial Lampung Utara ternyata berada di atas dua lahan, yakni milik penggugat dan milik Pemkap Lampung Utara. Dampak pengusiran itu ruang kepala dinas kini ditempatkan di bangunan yang berada tepat di sebelah bangunan yang dikosongkan. Meski demikian, pelayanan dinas sosial ini tidak terganggu dan tetap berjalan normal. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.